selamat menikmati apa itu berpikir kritis sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pengertian dari berpikir kritis kalian akan melakukan aktivitas terlebih dahulu agar pemahaman yang diperoleh dapat benar-benar kalian pahami dan sesuai dengan tujuan pembelajaran pada materi ini mari kita lakukan aktivitas berikut dengan sungguh-sungguh ayo membaca ini adalah aktivitas individu aktivitas nomor BKDSI strip K11 strip 02 strip U yaitu tentang berpikir kritis mari sadari di saat membaca suatu bacaan secara kritis kalian perlu memahami memaknai menginterpretasi dan merefleksi bacaan tersebut jadi kalian tidak sekedar membaca tekst tanpa makna melainkan terlibat sepenuh hati untuk mencerna hal yang dibahas serta mengungkapkan hasil berpikir kritisnya dalam bentuk tulisan gambar lisan atau bentuk lainnya berikut ini bahan bacaannya literasi digital fakta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak ketiga di Asia dikutip dari Kusnandar tahun 2021 di sisi lain menurut survei Global World Digital Competitiveness Index literasi digital Indonesia berada di peringkat ke-56 dari 63 negara yang disurvey dikutip dari IMD tahun 2021 literasi digital adalah kemampuan individu untuk menemukan mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi secara jelas dengan menulis atau menggunakan berbagai macam platform digital lainnya dikutip dari Wikipedia tahun 2021 literasi digital dibutuhkan untuk hidup belajar dan bekerja dalam masyarakat di mana komunikasi dan akses ke informasi melalui teknologi digital seperti internet media sosial dan perangkat bergerak atau mobile devices meningkat dikutip dari HTTPS westernsydney.idu.au kemampuan mengevaluasi informasi adalah salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam literasi digital untuk bisa mengevaluasi informasi tentu saja orang butuh kemampuan berpikir yang kritis dalam bab ini kalian akan mengenal apa itu berpikir kritis melalui bacaan yang disajikan selanjutnya kalian juga akan belajar untuk menerapkan berpikir kritis untuk menganalisis kasus dari suatu sumber bacaan kemampuan berpikir adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia yang sehat kemampuan itu membantu untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya semakin tinggi kemampuan berpikir seseorang maka semakin berkualitas pula keputusan-keputusan yang diambil pekerjaan yang dilakukan dan karya yang dihasilkan dapatkah kalian bayangkan apa jadinya jika orang tidak pernah berpikir sungguh-sungguh dan mendalam ketika menghadapi sesuatu sebagai contoh ketika seseorang menerima pesan singkat lewat ponsel dari nomor yang tidak dikenalnya bahwa dia mendapat hadiah mobil dari suatu perusahaan dan diminta mentransfer pajak hadiah ke nomor kening tertentu atau meminta nomor pin kartu ATM untuk mengirimkan hadiah karena tidak jernih berpikir ada orang yang percaya pada pesan singkat tersebut lalu menurutinya akibatnya orang tersebut tertipu dan mengalami kerugian keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat kadang-kadang membuat orang berpikir pendek dan tidak kritis banyaknya berita hoax yang beredar dan dipercaya cukup banyak orang juga menjadi salah satu penanda bahwa orang sangat mungkin tidak berpikir jernih kritis dan mendalam ketika mendapatkan suatu informasi berbagai keputusan dan tindakan yang diambil tanpa disertai pertimbangan pemikiran yang jernih dan kritis bisa membawa akibat yang merugikan bagi yang bersangkutan oleh karena itu kemampuan berpikir kritis penting sekali demi lebih baiknya kualitas hidup seseorang sesungguhnya apa yang dimaksud dengan berpikir kritis dalam berbagai literatur dapat ditemukan bahwa atau banyak ahli yang membahas tentang berpikir kritis misalnya Paul N. Elder tahun 2006 Glaser 2017 2017 Clark 2019 masing-masing mempunyai cara pandang sendiri dalam buku ini akan digunakan referensi yang ditulis oleh Paul dan Elder 2006 yang mendefinisikan berpikir kritis atau critical thinking sebagai seni menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dengan maksud untuk memperbaikinya dengan kata lain saat orang menghadapi suatu situasi atau mendapatkan suatu informasi baik lisan maupun tertulis orang yang berpikir kritis akan mengambil sudut pandang tertentu kemudian menganalisis situasi atau informasi tersebut untuk mengambil kesimpulan mengambil keputusan atau mermuskan solusi yang tepat perlu diingat bahwa berpikir kritis tidak sama dengan asal mengkritik tanpa data dan argumentasi jelas atau berpikir negatif atas sesuatu yang dibahas Western Sydney .edu.au StudySmart sebagai contoh ketika kalian membaca suatu artikel kalian boleh saja setuju atau tidak setuju pada apa yang dikatakan penulis jika kalian setuju kalian bisa tetap bersikap kritis pada isi tulisannya dengan cara menyampaikan alasan mengapa kalian berpikir bahwa penulis telah mengungkapkan hal yang benar dengan dasar bukti dan argumentasi yang penulis paparkan jika kalian tidak setuju kalian bersikip kritis dengan mencoba memahami sudut pandang penulis serta bagaimana penulis bisa mengambil kesimpulan yang dimaksud kemudian sampaikan alasan ketidaksetujuan kalian secara logis dan tetap santun dengan cara ini kalian akan tetap bisa menghargai orang yang berbeda pendapat dengan kalian sebuah potol yang isinya hanya separuh dapat disimpulkan sebagai separuh kosong atau separuh isi anak-anak untuk video kali ini cukup sampai disini dulu selamat belajar selamat beraktifitas semoga kalian sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati